selamat menikmati agak-agak gimana gitu ya tapi saya usahakan untuk upload video semoga teman-teman semua senantiasa sehat dan insyaallah ya dalam lindungan Allah SWT baik kali ini saya akan mereksan sebuah video 5 universiti terbaik Malaysia bertaraf dunia alright guys ini dari hasbullah syaraf lagi nah langsung saja guys kita play videonya let's go kalau saya cakap dekat anda universiti kita ranking nombor 100 dunia mesti anda gelak kan nombor 100 je teruk betul tapi kalau saya bagi tahu yang ada hampir 30,000 universiti dalam dunia ni nombor 100 tu kira sangat hebat kan kalau dah ada 30,000 universiti dalam dunia nombor 1000 pun masih hebat lagi tapi di Malaysia ni ada 5 universiti yang berada di ranking top 200 dalam dunia tersebut salah satu universiti kita berada di ranking 59 jauh dari hebat dari banyak universiti di UK dan di US jadi sebelum anda fikir yang universiti luar negara ni lebih baik dari Malaysia anda kena tunggu dulu sampai tamat video ni jadi universiti dia Malaysia ni memang bertaraf dunia dan di sini kita memang laku di seluruh dunia jadi dalam video ni kita nak cover 5 universiti tempatan yang paling hebat dan berada di ranking universiti yang teratas dalam dunia memang universiti universiti ni disegani di serata dunia dan kebanyakannya ada menjalankan penyelidikan bersama universiti-universiti di ranking top 10 dunia kira universiti kita pensyarah kita pelajar kita dalam universiti ni memang world class dan boleh bersaing di peringkat antarabangsa jadi mari kita lihat di tempat kelima universiti terhebat di Malaysia adalah Universiti Teknologi Malaysia ataupun UTM untuk tahun 2020 berada di ranking 187 dunia UTM pada asalnya adalah sebuah technical school yang ditubuhkan di KL pada tahun 1904 jadi bila dah namanya pun technical school woy memang cantik dalamnya antara bidang yang ditawarkan di sini adalah bidang-bidang technical lah seperti kejuteraan ukur tanah dan juga architecture dan pada tahun 1975 ia dinaik taraf sekali lagi sebagai sebuah universiti campus UTM yang asal adalah di Jalan Semarak Kuala Lumpur dan kemudiannya campus utama dibina di sekundai Johor dan sekarang terdapat 3 campus UTM di seluruh Malaysia iaitu di Johor Kuala Lumpur dan Pago kekuatan UTM ni terletak terutamanya pada program kejuteraan yang ada di sini program kejuteraannya boleh dikatakan yang terbesarlah di Malaysia di mana terdapat sekolah kejuteraan mekanikal awam kimia dan juga elektrikal ada juga fakulti yang menawarkan program ukur tanah dan architecture serta terdapat fakulti humanities yang berangkumi sekolah-sekolah yang lain jadi jika anda berminat untuk menjadi seorang jurutera UTM mesti berada dalam senarai pendek anda di tempat keempat pula dalam senarai universiti terbaik di Malaysia adalah Universiti Science Malaysia ataupun USM kalau tadi UTM berada di kawasan menghala ke selatan tanah air UTM ni pula berada di utara tanah air dalam ranking universiti dunia yang terbaru USM berada di tangga ke 142 dunia ok 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 Antara bidang yang ditawarkan di USM ni termasuklah bidang teknologi dan kejuteraan, sains sosial, sains dan juga sains kesihatan. Mungkin satu status yang ada pada USM ni yang universiti lain di Malaysia tak ada ialah status program pemacuan untuk kecemerlangan iaitu APEX pada tahun 2008. Jadi sampai sekarang pun kalau orang sebut USM, mesti orang akan ingat yang USM adalah sebuah APEX universiti. APEX. Okey, nombor 3 ni siapa ni? Okey. UKM. Wow, Masya Allah cantik. Ditubuhkan pada tahun 1970 pada asalnya di Jalan Pantai Baru KL, UKM kemudiannya berpindah pada tahun 1977 ke kampus sekarang iaitu di Bangi. Satu keistimewaan UKM ni adalah keutamaan yang diberikan kepada bahasa Malaysia. Contohnya saya sendiri belajar engineering dan banyak istilah-istilah kejuteraan dalam bahasa Inggeris ni sangat suka dikejemah ke dalam bahasa Malaysia. Dia jadi pelik sikit. Jadi pernah sekali saya pergi ke seminar dan ada seorang pensyarah UKM berucap, memang dia akan guna bahasa Malaysia. Mula-mula saya rasa peningin dan tak berpaham lah. Tapi lama-lama sebenarnya okey juga kalau bahasa Malaysia ni digunakan untuk menyampaikan idea-idea kejuteraan yang bertaraf tinggi. Jadi kita tolonglah jangan pandang rendah bahasa kebangsaan kita. Betul. Kalau bukan kita yang jaga bahasa kebangsaan kita, siapa lagi nak tolong jaga? Haa, betul-betul. Okey, universiti di tempat kedua ni agak unik kerana suatu ketika dulu pernah dikenali dengan bidang pertanian yang sangat luas. Jadi tak lain dan tak bukan. Universiti kedua terbaik di Malaysia pada tahun 2020 ialah Universiti Putera Malaysia UPM yang terlentak di Serendang. Untuk keredukan ranking universiti yang terbaru, UPM berada di tangga ke-132. Oh, 132. Itu bukan sebagai sekolah agrikultur dan kemudiannya dinaik taraf sebagai Universiti Pertanian Malaysia. Pada tahun 80-an, Universiti Pertanian Malaysia ni mula menambah... Ini semuanya universitas ya guys. Kita lihat tadi nah disini ini. Sebagai Universiti Pertanian Malaysia... Wow, nah guys. Ini mencakup semua atau gimana ya? Pada tahun 80-an, Universiti Pertanian Malaysia ni mula menambah bidang pengajiannya yang lain. Terutama dalam bidang sains dan teknologi. Jadi akibat dari keperbagaian bidang yang ditawarkan di sini... Pada tahun 1997, namanya ditukar kepada Universiti Putera Malaysia. Untuk pengetahuan anda, antara lima universiti ni... UPM ni merupakan universiti yang mempunyai paling banyak bidang. Sebagai contoh, di sana ada fakulti agrikultur, ada forestry, ada perubatan veterina, economics and management, fakulti kehidupan, fakulti unikian, fakulti sains, food science and technology, fakulti of human ecology, dan ada lagilah beberapa fakulti yang lain. Eh, banyak. Okay. Okay, yang kelima siapa ni? Yang pertama maksudnya. Yelah. Yelah. Wow. nombor 59 guys the top 100 University in the world jauh melepasi banyak ini ternama lain yang kita kenali Oke oke tempat pertama baik di Malaysia Oke saya mau menebak guys untuk yang pertama ini kayaknya Universitas apa ya Uyum ya Uyum kayaknya segitu Coba kita tengok lain dan tak bukan adalah Universitas Melayu Oke betul-betul ini sekarang berada di tangga ke-59 dengan kemarin kita udah pernah reaction yang gini ya yang menjadi kegilaan yang anak-anak Indonesia yang kuliah di sini ini sti-o-sheffield nottingham dan sebagainya bagi saya ini agak istimewa sebab kita selalu anak puluh sembilan lebih baik dari segi silibus dan ini sti melayani adalah buktinya Uyum merupakan universiti pertama di Malaysia dan pada asalnya dia beri nama King Edward ke-7 College of Medicine pada tahun 1905. College ni ada di naik taraf menjadi universiti pada tahun 1962 sehingga sekarang ni kalau anda nak tahu dah ada tiga orang Perdana Menteri yang graduate dari Universiti Melayu dan banyak lagi lah politician yang lain. Dari segi selera dua bidang yang paling aktif menghasilkan jurnal ilmiah di UM ni adalah bidang perubatan dan bidang kejuruteraan kombinasi kedua-dua bidang ni pertunjuk sebanyak empat puluh peratus output jurnal dari UM jadi kalau anda minat subjek-subjek ni bolehlah cuba apply masuk ke UM soalnya sekarang berani atau tidak top universiti tu wow keren banget guys amin betul amin amin diharap anda semua akan meneruskan kecembalangan anda dan semoga satu hari nanti semua universiti tempatan kita berada di mata dunia amin jadi apa pandangan anda tentang universiti-universiti di Malaysia keren banget guys kalau anda bekas pelajar-pelajar universiti tadi atau anda ada apa-apa pandangan jangan lupa komen di bawah dan kalau anda suka maklumat yang santai macam ni jangan lupa tekan butang like dan subscribe semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang amin dan itu merupakan sebuah hal yang memang wow gitu karena 3000 ya 3000 universitas di dunia dan Malaysia di angka 100 ya di angka 180 130 peringkatnya loh guys peringkat dari 3000 dari 3000 aduh wow taraf dunia dan yang membuat saya itu kayak keren banget wow banget ternyata Universitas Malaya itu masuk di peringkat 59 wow keren banget guys so pokoknya buat temen-temen semua yang mau masuk kuliah yang masuk universitas bolehlah menjadi pilihan yaitu universitas-universitas yang ada di Malaysia ini karena sangat keren sekali kalau menurut saya karena berada di peringkat 100 dan yang pertama yaitu 59 nah Universitas Malaya ini mungkin tidak semudah istilahnya masuk universitas lainnya mungkin ada lebih tantangan seperti itu ya tentangan untuk kecerdasan kita mungkin tidak sembarangan orang juga bisa diterima di sana oke terima kasih abang hasballah syaraf yang sudah sharing kepada kita semua ini dan saw ini keren banget oke temen-temen cukup sekian saja reasan kali ini semoga temen-temen suka jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe jangan lupa untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita selamat menyambut bulan puasa dan selamat menunaikan ibadah puasa buat temen-temen semua karena sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan puasa sangat senang sekali Alhamdulillah semoga kita masih bisa diberikan apa kesempatan oleh Allah SWT untuk sampai ke bulan puasa karena sebentar lagi guys dan kita tidak tahu umur kita boleh jadi besok sudah meninggal boleh jadi kita sampai kepada bulan puasa itu jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT Allahumma balighna Ramadhan Allahumma balighna Ramadhan Allahumma balighna Ramadhan amin amin ya Rabbul Alamin oke saya pemin untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati